Yang kumaksud adalah, dot dia, apakah kamu tidak peduli dengan apa yang dia pikirkan? Lukas memberi isyarat pada Amelia. Andre memandang Lukas dengan ekspresi terkejut, dia belum sempat memikirkan konsekuensinya. Namun, setelah beberapa saat, dia menjadi tenang dan menggelengkan kepalanya, ini urusanku sendiri. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Baik, lakukan sesuai keinginanmu, desah Lukas. Saat kamu punya waktu luang, tulislah beberapa lagu. Lagi pula, agensi menghabiskan banyak uang untuk melatihmu. Kamu harus berkontribusi agar kakak iparmu bisa bangga di depan orang lain. Ya saya tahu, setelah obrolan singkat, Andre meninggalkan kantor Lukas. Namun, saat dia berjalan ke koridor, dia melihat Amelia di ujung sana, berdiri dengan cemas di balik penghalang. Andre pura-pura tidak melihatnya. Saat dia hendak berbalik dan berjalan ke arah lain, Amelia berbalik dan melihatnya. Jevan, apa masalahnya? Andre bertanya dengan tenang. Apakah kamu tidak akan mengklarifikasi rumor yang beredar? Aku tidak percaya kamu akan berkencan dengan Darby. Kita memang bersama, potong Andre. Kalau tidak, dengan identitasku dan kemampuan Mandala, apakah menurutmu dia bisa mengungkap hal seperti ini? Tapi, konsermu sudah dekat. Andre menjawab, Nona Amelia, ini tidak ada hubungannya denganmu. Amelia dibiarkan berdiri sendirian saat dia melihat Andre pergi. Andre benar, ini memang tidak ada hubungannya dengan dia. Namun keadaan menjadi lebih buruk karena berita lain segera dirilis setelahnya. Kali ini, terungkap bahwa Darby sedang hamil, dan anak itu milik Andre. Ya Tuhan, jika ini benar maka Jevan pasti buta. Tidak peduli apa, aku tidak bisa menerima Jevan bersama seorang wanita tua dan jelek. Amelia sering membaca berita di rumah. Setiap kali dia menemukan artikel yang negatif terhadap Andre, dia akan menghapusnya. Namun, kali ini, beritanya terlalu agresif, dia tidak bisa mengatasinya sendiri. Setelah itu, Amelia berpikir panjang dan keras tentang semua yang terjadi baru-baru ini. Tampaknya, sejak dia dan Andre meletakkan kartu mereka di atas meja, Andre sudah tidak normal lagi. Mungkinkah semua yang terjadi karena dia? Dengan pemikiran ini, Amelia merasa menyesal dan sedih. Dia sangat ingin menawarkan bantuan pada Andre, tapi situasinya lebih buruk dari yang dia kira. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan menyembunyikan perasaannya yang sebenarnya. Tapi, hal yang paling tidak diharapkan masih terjadi. Karena rumor Andre, konsernya sangat terpengaruh, lebih dari separuh tiketnya telah dikembalikan. Hal ini membuat penyelenggara merasa sangat canggung, mereka sudah melangkah terlalu jauh untuk mundur. Pada akhirnya, pembawa acara konser menghubungi Andre untuk menanyakan pendapatnya, saya pikir kamu hanya punya satu pilihan sekarang. Kamu harus membatalkan konser. Tidak, aku juga punya pilihan kedua. Aku bisa membayar dari kantongku sendiri. Bahkan jika tidak ada yang muncul, tidak apa-apa. Dia hanya ingin melakukannya untuk dirinya sendiri. Pria itu memandang Andre dan menghela nafas sambil menganggukkan kepalanya. Haruskah kita meminta bantuan Alexa? Tidak perlu, Andre menggelengkan kepalanya. Ini urusanku sendiri, aku tidak ingin merepotkan kakak Alexa. Pria itu memandang Andre seolah sedang melihat seseorang yang gila. Dia tidak mengerti apa yang dia pikirkan. Membiarkan hal seperti ini terjadi sekali saja akan membuka pintu air bagi kejadian di masa depan. Hal ini akan mengubah peraturan di industri dan mempermalukan mereka. Baiklah, konsernya akan berjalan sesuai rencana. Andre mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada pria itu. Tapi memikirkan tahap terakhir yang akan dia jalani, mau tak mau dia teringat akan dirinya yang dulu penuh gairah. Sayangnya, pada akhirnya tidak ada penggemar yang hadir di konsernya. Tidak satupun, aku belum pernah melihat penyanyi yang begitu menyedihkan. Haruskah kita tetap memainkan musik pengiringnya? Salah satu musisi di atas panggung bertanya kepada rekannya sambil melihat ke tempat yang kosong. Saya sudah bermain selama lebih dari satu dekade dan belum pernah melihat yang seperti ini. Hari ini benar-benar membuka mata saya, jawab sang drummer sambil menyisir rambutnya ke belakang. Bahkan aku merasa simpati pada Jevan. Apa gunanya simpatimu? Kita perlu penonton menunjukkan simpati. Seberapa buruk rumornya, aku harus memuji Jevan atas keberaniannya. Dia menghabiskan sepanjang tahun di puncak tangga lagu popularitas. Terakhir kali ketika dia mengadakan konser penggemar, dia memenuhi stadion yang berkapasitas 10 ribu penonton. Sayang sekali, kenyataannya, Andre tahu persis apa yang terjadi di luar. Tapi, dia tetap duduk di meja rias dan bersiap seperti biasa. Dalam industri ini, agar seseorang dapat menikmati kejayaan menjadi pusat perhatian, mereka juga harus memahami betapa menyedihkan rasanya dibenci. Lima menit sebelum konser dimulai, Andre mengenakan setelan baju abu-abu tua dan siap naik ke panggung. Namun, saat ini, dia tiba-tiba menerima panggilan telepon dari Alexa. Jangan takut, sekalipun kamu kehilangan segalanya, keluargamu akan selalu ada di sini. Hati Andre sangat tersentuh oleh kata-kata Alexa. Jika beberapa saat yang lalu, dia masih memiliki sedikit kelemahan atau keraguan, maka pada saat ini, setelah mendengar Alexa menyebut keluarga, dia benar-benar santai. Meletakkan ponselnya, dia melihat ke arah staff dan memberi isyarat oke. Melihat kegigihan Andre, pembawa acara merasakan semua kecanggungannya hilang, saat ia melangkah ke atas panggung seolah-olah ada jutaan penggemar di hadapannya. Yang mengejutkannya, ada seseorang yang duduk dengan tenang di bagian VIP penonton. Dan orang ini, meski bukan penggemar, cukup berarti untuk setara dengan jutaan penggemar. Tuan rumah sedikit terkejut ketika dia merasa dirinya dipenuhi dengan kegembiraan. Bagaimanapun, Alexa berada pada level di mana tuan rumah kecil seperti dirinya, tidak akan dengan mudah mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengannya. Jadi, dia merasa sedikit gugup. Mungkin dia merasakan ketidaknyamanannya, jadi Alexa memandang tuan rumah dan tersenyum. Ini akan menjadi malam yang tidak akan pernah dilupakan oleh tuan rumah. Sesaat kemudian, dia mengumpulkan pikirannya dan berkata pada dirinya sendiri untuk berpura-pura sedang latihan. Dalam sekejap, dia berada dalam pola pikir yang benar. Tolong sambut pangeran musik kami, Jevan, ke panggung. Saat panggung menyala, Alexa menyaksikan Andre melompat keluar dari balik cermin ditemani para penarinya, mengenakan jaket kulit hitam. Dia selalu berspesialisasi dalam balada. Namun demi konser terakhirnya, dia mengenakan pakaian paling berani dan menampilkan tarian paling inspiratif. Tentu saja, Andre tidak pernah menyangka akan melihat Alexa duduk di antara penonton yang kosong. Tapi, memikirkan tentang apa yang dikatakan Alexa kepadanya sebelumnya, dia menyadari, bahkan jika seluruh dunia meninggalkannya, keluarganya tidak akan pernah meninggalkan sisinya. Alexa tidak akan pernah meninggalkan sisinya, Andre terus menari sambil bersinar terang di atas panggung. Sementara itu, dia merasakan matanya mulai berair. Setelah tiga menit yang berapi-api, Andre dengan gagah menyelesaikan tariannya dan berjalan ke arah pembawa acara sambil mencoba mengatur nafas. Jephan, hari ini, kamu tidak perlu terlalu serius. Santai saja hari ini. Jika memungkinkan, bisakah kamu memberikan mikrofon kepada aku? Ada beberapa hal yang ingin aku katakan. Seperti biasa, konser penggemar disiarkan secara langsung. Meskipun tidak banyak orang yang menontonnya secara online, Alexa telah menyiapkan hadiah kejutan untuk adiknya. Dia telah menyewa layar publik terbesar di Indonesia dan konsernya juga disiarkan di sana. Oke, pembawa acara menganggukkan kepalanya. Pertama, aku ingin menyapa para penggemarku, meskipun tidak ada satupun dari kalian yang muncul, kata Andre dengan kecewa sambil membungkuk ke arah kamera. Namun, saya tidak akan kecewa dengan hal ini. Karena, di bawah panggung, saya masih memiliki keluarga tercinta. Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengklarifikasi rumor yang beredar tentang saya. Tidak ada hubungan antara Nona Wilona dan saya, dan saya juga bukan ayah dari anak yang ada di dalam perutnya. Apa yang disebut sebagai bukti didasarkan pada fakta bahwa saya mengundang Nona Wilona ke Hyatt Regency sebagai tamu. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax